Tim Monster Energy Yamaha akan mendatangkan komponen baru di MotoGP Inggris 2022 untuk memperkuat Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Namun, manajer tim tersebut, Masimo meregali merasa mungkin hanya Quartararo yang bisa menggunakan komponen baru itu dengan baik, karena El Diablo satu-satunya reader Yamaha yang tampil maksimal sejauh ini. Pada awal musim ini, Yamaha sebenarnya kurang bisa bersaing. Terutama Fabio Quartararo yang merupakan juara dunia bertahan, malah kesulitan untuk bersaing pada beberapa balapan awal. Namun, kini Yamaha mampu mengantarkan Quartararo ke puncak klasemen. Dia berada di atas tabel dengan poin 172, atau unggul 21 angka atas pesaing terdekatnya, Alex Espargaro. Meregali pun berharap pembalapnya mampu memberikan penampilan konsisten. Dari Yamaha sendiri bertekad untuk memberikan bantuan maksimal kepada kedua pembalapnya. Kami ingin menghadapi tiap balapan secara bertahap. Tetapi, tujuan kami selalu sama, yaitu menjadi konsisten, dan memperlakukan setiap balapan dengan setara. Kata meregali dikutip Motorsport Week, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Sebab itu, Yamaha pun telah mempersiapkan komponen baru pada balapan selanjutnya, MotoGP Inggris. Hal itu diharapkan dapat membantu performa yang lebih baik. Hanya saja, meregali menyayangkan hanya Quartararo yang saat ini dapat tampil maksimal. Hal itu menyusul hasil minor yang didapatkan rekan satu timnya, Franco Morbidelli. Bayangkan saja, pada paru pertama MotoGP 2022, rider asal Italia itu hanya mampu mencatatkan 25 poin saja. Jelas, angka tersebut sangatlah memalukan bagi Yamaha sehingga dia kritik habis-habisan oleh para pengamat balap. Kami berharap membawa sesuatu yang baru untuk di Silverstone. Terlepas dari hal itu, motor kami memiliki titik-titik keunggulan. Sayang, untuk saat ini hanya Fabio yang dapat memaksimalkannya, ujarnya.